Kita ingin informasi Haji Pemirsa, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memantau langsung kinerja petugas dalam melayani jemaah calon Haji. Pemantauan dilakukan guna memastikan penyelenggaraan Haji berjalan dengan baik. Pengecekan ini dilakukan di salah satu hotel di sektor 2 Madinah. Di lokasi ini para petugas Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memastikan layanan akomodasi berjalan dengan baik. Tidak hanya mengecek kesiapan pos layanan, petugas Inspektorat juga akan menanyakan langsung kepada jemaah perihal kenyamanan selama beribadah. Pemantauan bertujuan agar pelayanan, kelindungan, dan pembinaan terhadap jemaah berjalan optimal. Sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah, Inspektorat Jenderal itu melalui pengawasan. Pengawasan itu salah satunya adalah monitoring dan pemantauan. Pemantauan itu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan dan ibadah Haji itu dapat terlaksana dengan baik. Dari mulai pelayanan, pelindungan, dan pembinaan. Maka saya memastikan hal itu. Meski ada sejumlah catatan, tim pemantau optimis kualitas layanan terhadap jemaah tetap berada pada tren positif. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudhaji melaporkan. Cuaca di dua kota suci Madinah dan Mekah sedang panas-panasnya. Lantas bagaimana kondisi jemaah calon haji selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia wilayah Madinah, Eni Nurianti. Selamat sore waktu Jakarta, Mbak Eni. Selamat sore, Mbak Jafi. Baik, Mbak Eni, bagaimana kondisi cuaca dan kesehatan jemaah calon haji di sana? Ya, mesti diketahui bahwa cuaca di Arab Saudi atau khususnya di Madinah ini cukup panas ya. Suhu bisa 39 sampai 44 sampai 46 kadang di siang hari. Lalu bagaimana? Jadi mungkin jemaah haji, ya. Ya, silakan dilanjutkan, Mbak Eni. Mungkin untuk itu jemaah haji agar antisipasi ya, jangan lupa dengan alat pelindung dirinya, bila keluar ke hotel, jangan lupa pakai payung atau topi, atau terus mungkin taca mata hitam, pakai masker, dan botol semplot-semplot, dan satu lagi yaitu pakai sendal. Lalu apa keluhan kesehatan yang paling banyak dikeluhkan oleh jemaah? Keluang-keluang kesehatan yang banyak dikunjungkan di klinik kesehatan haji di Madinah ini, kita terbanyak adalah selulitis, jantung infeksi kulit dan di bawah jaringan kulit. Jadi ada infeksi, karena panas, jadi kering, di situ kaki kering, mudah terinfeksi oleh bakteri. Jadi ada infeksi, maka terjadi gatel-gatel atau kaki bengkak di kaki. Apalagi dipicu dengan selulitis ini biasanya juga faktor risiko pada jemaah haji dengan penyakit cincu manis atau diabetes melitus. Baik, Mbak Eni apa yang bisa dilakukan oleh jemaah calon haji untuk mengantisipasi cuaca yang panas di Mekah dan Madinah? Seperti saya sebutkan tadi, bahwa jangan lupa alat pelindung dirinya. Seperti topi, payung, terus kacamata hitam, botol semplot-semplot untuk disemprotkan di wajah, dan jangan lupa selalu pakai sendal. Dan kalau masuk ke masjid, sendal kalau bisa dibawa di kantong. Jangan dititipkan di penitipan sendal atau sepatu. Tapi dibawa saat pulang bisa langsung dipakai, jadi jemaah haji tidak akan mencari-cari sendalnya di mana. Baik, Bu. Ini kami ingin konfirmasi kembali. Berapa jumlah calon jemaah yang wafat di sana? Sampai saat ini yang wafat berjumlah 6 orang. Baik, 6 orang ya. Kita harapkan terus jemaah di sana bisa menjalankan ibadahnya dengan lancar, dan juga cuaca juga bisa berangsur, panasnya berkurang. Terima kasih banyak. Mbak Eni Nurianti sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore.